Ini bercerita tentang seorang kakek yang bekerja keras demi menghidupi kedua cucunya Yang berperan akan dibuat menangis dengan ceritanya yang mengharukan Di awal film terlihat seorang anak laki-laki bernama Kim Dego Sedang berpidato di hadapan sang kakek Dalam perjalanan pulang, kakek memberikan saran dari pidatonya itu Untuk menghidupi kedua cucunya, kakek bekerja sebagai pencuci piring Walaupun dia dibayar sangat murah, pemilik kedai sangat pelit Dia berkata agar kakek berhenti mengambil permennya Tetapi istri pemilik kedai selalu memberi makanan buat si kakek Hari itu kakek terlambat menjemput cucunya Kim Dego He Sang kakek pun meminta maaf pada sang guru Kemudian kakek memberi permen pada cucunya Lalu pergi berjalan mengendong sang cucu Sementara itu di sekolah, Dego Go ingin meminjam game temannya Sampai gurunya pun marah Seperti biasa, kakek akan naik bis Dan hari itu kakek satu bis dengan tetangganya Lalu kakek bertanya surat apa yang diberikan sekolah cucunya itu Ternyata suratnya berisi, murid harus bawa bekal Karena anak-anak akan kekepun stroberi besok Seperti biasa, Dego akan bermain sambil menunggu bisang kakek sampai Melihat sepatu kakek yang bolong, Dego berkata Mengapa kakek masih memakai sepatu yang sudah dibuangnya Lalu kakek berkata, kenapa harus dibuang Dego berkata, malu melihat jempol kakeknya Di tengah jalan, mereka melihat orang yang sedang ribut Dego pun jadi teringat kembali Saat sang kakek mengusir sang ibu Saat makan, Dego berkata Mengapa sang kakek tidak membeli daging Lalu Dego juga berkata Sementara lagi dia akan masuk sekolah Teman-temannya diantar orang tuanya di hari pertama Kakek pun berkata, itu tidaklah penting Seperti biasa, sehabis mandi Kakek akan menyuruh Dego untuk menyebutkan jelsila keluarga mereka Pagi itu, sang kakek menyiapkan bekal sang cucu Tiba-tiba pemilik kedai menelponnya Dan menyuruh kakek untuk kerja Akhirnya kakek mencoba menelpon tetangganya Untuk menemani Dego Tetapi mereka semua sibuk Sehingga kakek menyuruh Dego untuk menemani adiknya Di sana anak-anak lain ditemani ibunya Dego dan Dego pun sangat sedih melihat hal itu Sementara itu, di tempat kakek bekerja sangat sibuk Sehingga kakek tidak berhenti mencuci Namun, gaji yang diterima kakek pun sangat kecil Bahkan untuk membeli sebuah mainan pun tidak cukup Saat pulang, karena kakek tidak membawa mainan Membuat Dego menangis Sehingga membuat kakek sangat sedih Malam hari, karena terlalu lama mencuci piring Kakek menyuruh Dego untuk menempelkan koyo di punggungnya Karena masih marah, Dego pun menempelkannya sembarangan Malam itu, Dego tidak menghapal silsilah keluarganya Karena masih marah Malah dia berpura-pura sudah tertidurnya Kakek pun berjanji akan bekerja keras Agar bisa membelikan mainannya Mendengar itu, Dego pun bangun Dan berjanji tidak akan marah lagi Malam itu, kakek kedatangan temannya seorang dokter Ternyata kakek menderita penyakit kanker Dan hidupnya tidak lama lagi Tetapi dokter berkata Sebaiknya kakek operasi Lalu kakek menyuruh dokter pulang Kakek pun menjadi sangat sedih Memikirkan nasib kedua cucunya Jika dia meninggal nanti Pagi itu kakek hanya mendapat sedikit uang Karena hanya ada sedikit pekerjaan Lalu kakek pergi membayar uang asuransinya Sementara itu, di sekolah Dego diejek oleh temannya Karena ibunya pergi membawa uang asuransi ayahnya Dego pun menjadi marah Lalu mereka berkelahi Saat menunggu sang kakek Dego kembali teringat kepada ibunya Dia tahu ibunya tidak mungkin melakukan hal itu Kakek melihat Dego murung Lalu bertanya ada apa dengannya Dego bertanya benarkah ibunya telah melarikan uang asuransi ayahnya Lalu sang kakek mencoba menutupinya Suatu hari saat menjemput Dego Dia marah melihat teman-temannya dijemput sang ibu Dan di sekolah Dego pun dituduh mencuri hp oleh temannya Dego pun dimarahi dan dihukum oleh sang guru Karena belum pulang Kakek pun ke sekolahnya Dan marah ketika melihat Dego dihukum Mendengar Dego berkata Bukan dia yang mencuri Tetapi si guru malah berkata bahwa Dego berwohong Sama seperti ibunya mencuri uang asuransi sang ayah Sang kakek pun lalu marah Dan memukul kaki Dego berkali-kali Melihat itu Sang adik pun menangis sambil memeluk Dego Lalu kakek pun memeluk mereka Malam hari kakek pun mengobati kaki Dego Pagi hari di sekolah Karena merasa bersalah temannya memberi sebuah game dan mainan Tapi Dego menolaknya Temannya pun berkata Dego boleh memukulnya Lalu Dego pun menunjukkan luka kakinya Saat temannya siap untuk dipukul Dego pun malah bercanda dan tidak jadi memukul temannya Akhirnya mereka pun jadi bersahabat Malam itu karena Dego ribut bermain game Kakek tidak memperhatikan Dego makan cat dinding kamar Kakek pun marah dan menyuruh mereka tidur Pagi itu teman-teman Dego pun mengajaknya bermain Karena adiknya masih tidur Dego pun menguncinya dari luar Saat kakek pulang Anjingnya mencoba memberitahu kakek sesuatu Ternyata Dego keracunan Dan untungnya dia selamat Dokter berkata Dego butuh orang tua yang selalu mengawasinya Kakek pun merasa sangat bersalah Karena telah memisahkan mereka dari ibunya Saat sang kakek pulang Dego sedang menghidupkan api Dia berkata sangat lapar Tapi kakek langsung menamparnya Dego pun marah Lalu berkata Kalau saja kakek tidak mengusir ibunya Semua tidak akan seperti ini Dia menyuruh kakek menemukan ibunya Lalu pergi lari dari rumah Saat malam hari Dego belum juga pulang Kakek dan orang-orang pun pergi mencarinya Ternyata saat akan melapor ke polisi Dego ada di sana Lalu kakek pun membawa Dego pulang Malam itu kakek pun membuka kembali kamar sang ibu Dan teringat saat dia mengusir menantunya itu Sang ibu berkata Dia akan mengganti uang asuransi yang sudah dipakainya Akhirnya kakek pergi ke rumah istri pemilik gedai Untuk menanyakan keberadaan menantunya Awalnya dia tidak mau memberitahu Lalu kakek berpesan Agar menghubungi menantunya Jika dia sudah meninggal Mendengar itu Akhirnya istri pemilih toko pun memberikan alamatnya Ternyata alamatnya ada di Indonesia Lalu kakek mengecek berapa biaya penerbangan ke Indonesia Karena tiket sangat mahal Kakek lalu mencoba klaim asuransinya Namun ditolak Kemudian kakek pun pergi ke teman dokternya Dan meninjam uang dengan menjaminkan uang asuransinya Belum berangkat Kakek mendatangi kantor orang tua asur Untuk memastikan bahwa cucunya akan baik-baik saja Sebelum berangkat Tetangganya melarang kakek Dia takut kakek pergi sia-sia Kalau sang ibu ternyata sudah menikah lagi Keesokan harinya Diogo dan Dioki Dibawa ke toko mainan oleh orang tua asurnya Mereka sangat senang Lalu bertanya di mana kakeknya Akhirnya kakek pun tiba di Indonesia Kakek pun naik angkot untuk mencari alamat sang menantu Kakek berjalan menyusuri gang sambil memegangi alamatnya Dan tiba di sebuah rumah Kakek disambut oleh pemilik rumah Bahkan dimasakin nasi goreng Kakek lalu melihat foto-foto mereka masih terpajang disana Kemudian sang ibu memberikan sebuah buku tabungan Ternyata uang asuransi yang dibawa kabur Menantunya digunakan untuk operasi sang anak Lalu kakek bertanya Dimana menantunya sekarang Dan si ibu pun memberikan di alamat baru pada si kakek Malam hari akhirnya kakek paham Dan saat pagi Kakek bangun hendak pergi Tapi anak yang di rumah itu lalu mengejar kakek Sehingga memberinya permen Dan si anak memberinya sebuah gambar keluarga Sementara itu Di tempat ibu asu Diogo mendapatkan banyak mainan dan makanan Tetapi tiba-tiba dia menangis saat teringat sang kakek Saat salju turun Kakek pun kembali teringat dengan anak dan menantunya Tiba-tiba kakek terjatuh Diogo dan Diokhi pun datang menjemputnya Diogo pun menangis dan membangunkan sang kakek Kakek pun berkata pada sang dokter Dia sangat menyesal telah mengusir ibu Diogo Diogo memberi daging yang biasa dia minta pada sang kakek Kakek berkata tidak enak Dan memberikannya kembali kepada Diogo Lalu Diogo pun meminta maaf Karena tanpa kakek dia bisa makan enak Dan mendapatkan banyak mainan Saat menyelimuti kakek Diogo menemukan alamat ibunya Pagi itu Diogo bertanya Apakah kakeknya sakit Lalu memberikan permen Melihat Diogo menangis Kakek berkata dia akan baik-baik saja Akhirnya Diogo mendapatkan alamat sang ibu Tetapi ternyata sang ibu sudah pindah Lalu kakek diperlihatkan video Bahwa cucunya diasuh dengan baik Dan sang ibu asuh ingin membesarkan cucunya Lalu sang kakek berkata Untuk mengambil barang-barang cucunya Kakek tidak mau cucunya melihat dia dimakamkan Sementara itu di tempat Diogo Terus berjalan mencari alamat ibunya Tapi tidak satu orang pun menghiraukannya Sampai seorang bapak bertanya Dimana orang tuanya Akhirnya Diogo berteriak Menyebutkan silsila keluarganya Seperti biasa sebelum tidur Orang-orang pun berkumpul Dia berkata sedang mencari ibunya Sambil membawa foto sang ibu Diogo pun berkata Ibunya dari Indonesia Dan saat ini Sang kakek sedang sakit Karena merasa bersalah kepada sang ibu Kalau tidak bertemu ibunya Kakek akan terus sakit dan mati Diogo tidak ingin kakeknya mati Dari tadi Ada seorang ibu yang kenal Dengan ibunya Diogo Lalu dia menjumpai sang ibu Dan menceritakan semuanya Saat pulang Kakek berkata Kemana dia pergi saat kakek sakit Diogo pun berkata Dia sangat lelah Lalu tertidur Sambil menjaga sang kakek Pagi itu kakek memandikan cucunya Kemudian pergi ke toko perlengkapan sekolah Kakek juga membeli makanan enak Saat makan tiba-tiba kakek batuk darah Lalu kakek berkata Bahwa dia sedang sakit Dan ingin menitipkan mereka kepada ibu asu Tapi Diego menutup telinganya Lalu Diego pun marah dan pergi Tibalah waktunya mereka akan dijemput Tapi Diego tidak mau Saat akan diantar Diego berkata Siapa yang akan membawa barang-barang berat Untuk sang kakek Siapa yang akan menuang air minum Siapa yang akan menempelkan perban di punggungnya Diego minta Agar dia tetap bersama sang kakek Dan berjanji tidak akan minta beli mainan dan daging Kakek pun lalu menguatkan hati Diego Dan mengantarkannya Saat di dalam mobil Karena kakek tidak ikut Deoki pun menangis Sampai di rumah Kakek pun sedih melihat barang-barang sang cucu Lalu tiba-tiba anjing menggonggong Ternyata ibu Diego datang Dia pun memegang sebuah amplop dan berkata Belum bisa mengembalikan uang asuransi yang dipakainya Dan meminta maaf Karena kakek sudah tahu Kakek pun berkata Kenapa dia terlambat datang Ini adalah rumahnya Lalu kakek pun berterima kasih Karena sang ibu sudah pulang Dan ia juga meminta maaf Lalu memeluk menantunya Karena terus menangis Diego dan Deoki pun akhirnya pulang